Pemirsa Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dan Kadar Pemberdayaan Masyarakat atau KPM Kelurahan Sekota Jambi pada selasa siang. Bertempat di Aula TPPKK Kota Jambi, Senin 19 Juli 2022, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menjadi pembicara dalam kegiatan pembinaan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPM dan Kadar Pemberdayaan Masyarakat atau KPM Kelurahan Sekota Jambi. Dalam kegiatan tersebut, Wakil Wali Kota Jambi Maulana menyampaikan bahwa tujuan pembinaan ini dilakukan untuk meningkatkan pembangunan yang bersifat partisipan, salah satunya dengan cara bergotong royong. Maulana juga berharap dengan kegiatan ini dapat meningkatkan semangat masyarakat dalam mendorong pembangunan di Kota Jambi agar dapat menjadi lebih baik lagi. Kota Jambi dengan jaring sektor dinas BPPT, mengadakan pembinaan LPM dan KPM. LPM adalah lembaga memiliki kerajaan, di setiap pembinaan, di setiap pembinaan, di setiap pembinaan, di setiap pembinaan, di setiap pembinaan. Sejuannya adalah bagaimana meningkatkan pembangunan yang bersifat partisipan, menjaga sifat-sifat kutur, pengroyong, kebersamaan. Dan kita berharap memang kesulan pembangunan, keperibatan masyarakat yang dibangun itu harus tinggi. Dan tadi juga saya menjelaskan tentang proporsi ke luar biasa. Lebih dari 50 persen di luar biasa, 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 di luar biasa. Maka kita juga dalam pembangunan harus menjelaskan ke luar biasa dari masing-masing daerah tersebut.